Nah untuk lebih jelas dan lebih detailnya... Detasemen khusus, Densus, 88 antiteror Polri menangkap 6 terduga teroris di kawasan hutan register 22 WIWA, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Rabu 12 April 2023. Dalam proses penangkapan tersebut, dua diantaranya tewas terkena timah panas petugas setelah sempat terjadi aksi baku tembak dalam proses penangkapan tersebut. Enam dengan yang meninggal dunia Dua meninggal dunia, kata Kabak Banops Densus 88 at Polri Kombes Aswin Siregar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 13 April 2023. Saat ini, empat terduga teroris yang diamankan masih dalam proses pemeriksaan petugas untuk mengidentifikasi identitas mereka. Identifikasi juga dilakukan terhadap dua jenazah terduga teroris tersebut. Namun demikian, Aswin menuturkan, mereka diduga terkait jaringan jamaah Islamiah, JI. Berikut pemaparan dari Karopen Mas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Enam dari pelaku yang ditangkap tersebut, dua diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, satu orang anggota Densus mengalami luka tembak, cukup serius jenazah, sehingga harus dievakuasi turun. Dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif, kita bersimpati jenazah dan kita doakan semoga-moga anggota ini bisa cepat tertangani, selamat dan bisa kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi, dari dua hari tersebut, diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS, yang sudah disembakkan tadi alias J, pada hari Selasa. Yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA, yang merupakan salah satu pentolan nih jenderal, yang bersangkutan, dari kelompok ini. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Pak Aswin dari Densus 58. Yang kami hormati dan kami banggakan berkandang media. Hari ini, kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 di Provinsi Lampung, tepatnya kemarin. Di mana kemarin dan sehari sebelumnya telah dilakukan upaya penegakan hukum terhadap beberapa tersangka tindak pidana terorisme di Provinsi Lampung. Dan dari target yang dikejar oleh petugas dari Densus, yaitu jumlahnya enam, dilakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan dua tersangka tindak pidana terorisme, meninggal dunia, dan empat orang tersangka lainnya ditangkap. Adapun identitas para tersangka adalah seperti berikut, atas nama inisial NG alias BA alias SA telah dilakukan tindakan tindakan tegas dan terukur sehingga mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Kemudian, yang kedua, atas nama ZK juga meninggal dunia. Kemudian, yang ketiga, atas nama PS alias JA. Yang keempat, atas nama H alias NB. Yang kelima, atas nama AM. Yang keenam, atas nama KI alias AS. Kegiatan ini dilakukan tepatnya di hari Selasa tanggal 11 April pukul 18 di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.